Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Akhirnya dikantongi oleh Geek Fam ID Yes, dan pemilihan itemnya cukup berbeda dari Rafe ya Dia langsung bikin si Halberd-nya Biasanya kalau kemarin itu cuma bikin Deadly Blade-nya Terus langsung bikin Immortality Atau item-item lain Tapi kalau misalkan dari Rafe, dia langsung jadiin si Halberd Untuk upanya ya Iya, dan baru saja ngomong-ngomong juga lah Dia punya Ensign of Talisman Dia mau nge-spam abis-abisan Karena sekarang Freddo sih, upset banget Oh, oh Freddo yang ada dalam bahaya Swap kanan Langsung Fataling Dilempar lagi, masih ada Flicker Harusnya Freddo, digocek lagi Baik banget Divide judgment juga Dua ulti yang sangat krusial Dikeluarkan hanya untuk satu hero Ke arah show-nya doang Dan lihat perfect match yang ke arah belakang Mau dikejar lagi Lihat terkena start Tapi masih bisa untuk kabur Satu untuk satu Ipina juga harus tumbang Dan tampaknya Ramzu Masih ada ejector Masih ada Flicker juga Pergi ke arah belakang Freddo asal tempat di tengah-tengah Dan harus memakan semua damage Dari momen-memen Yang berada di area Dalam areanya Damage yang begitu sakit Dan Genflix, Arrow Wolf Mereka gagal untuk melakukan Push lagi Freddo terlalu outside Gak bisa untuk melakukan Hal yang ingin mereka lakukan Yes, bener-bener banget Dan ada invasial yang mereka banyak Salam ya, salam-salam Dan masuk lagi ke dalam game-nya Karena kita sudah bersiap Untuk melihat game pertama Dimage yang kedua Dan kondisinya Genflix bener-bener lagi Enak-enaknya Joker, perfect match Cara belakang Diswipe kiri Karena tidak perfect Tabaknya Seperti cara monster Yang selalu swipe kiri Kalau misalkan Lagi perfect match Oh, oh, oh Mohon maaf saya gak main itu Tapi ini lagi Gameflix Arrow Mereka ingin mengamankan Lord yang pertama Gangnam ID Mencoba untuk mengganggu Tak bisa Federalistag di pop-up Ipin udah terlalu low Ramzu mencari celah Untuk melawan Sebelikus di area bottom lane Tapi rupanya tak bisa Rave begitu sekarat Coba bertahan Tapi layaknya sekarang Dua draggin Freddo Wah Freddonya masih bisa selamat Survive dan bongkok Kok yang harus tumbang Lebih tepatnya Freddonya gak langsung nendang Tadi dia Dia hanya sedikit terpaku Melihat Seorang ayam jago Yang mungkin agak sedikit Miss click Atau ada sedikit Gangguan Koneksi Aku gak tau Beliau Dia terus kayak diem Ngestack gitu Untuk dia terpesona Mungkin dia juga gak Oh ini kita gak bisa Ambilah Ramzu Untuk-untuk jalan-jalan Akhirnya dipanis oleh Tim Genflix Arrow Satu part terakhir Dan tampaknya akan diamankan Dengan muda Walaupun masih dibawah Menit 12 And yes Didapatkan oleh What What Awat Terawat Wat dan kalau kita nyanyi aku takutnya tau gak sih apa kena copy right nggak bakal suara aku false kalau aku loh mohon maaf ih sombong banget nama bisa nyanyi kamu ya sekalinya di video nyanyi malu ini malu-malu ini Ipin udah punya fleeting time dan kalau dari sisi tim Genfix Arrow yang paling tajir ini ada di Rinasmi Uranus nya 8000 net worth di kantongi tebel banget sekarang dia Oracle dia udah kantongi tapi Pasha juga udah sakit banget Lightning Tranquire sudah di kantongi GFM ID mereka harus bisa bertahan dan cari celah untuk menculik ini yang diculik juga bingung Clay nya juga punya peran penting wad nya juga siapa yang harus mereka ambil yang harus di fokuskan sudah ngamenin Dominance Ice mungkin mau bikin Thunder Belt dari Popol Kupa nya iya tapi Jago udah sakit banget sih sebenernya di Popol Mundur diganti lagi Drone View di arah tengahnya terkena banyak banget damage dari Feather Ice Strike menuju ke arah bottom lane dan juga di arah atas Rinasmi sendirian nge-push 4 melawan 5 di arah bottom lane belum dikeluarkan ultimate nya masih santai juga Freddo Feather Ice Strike lagi Ipin nya dipukol mundur tidak bisa menggunakan flickernya kombo dengan Defense Judgment dan mungkin di arah atas mau dipus lagi kah belum ada Minion yang masuk dan kayaknya terkena hit cukup perih rave nya Popol tapi Dwight of Dragon mengarah ke seorang Wongkoko Flicker ke arah belakang langsung dikeluarkan kudanya dan tampaknya langsung hilang satu orang kajanya bahkan dan juga satu orang lagi Atlas dua error sumbang dari tim GFM ID GFM ID begitu tuh sulitan sekarang GFM kalau mereka berfokus terhadap base nya gak mau tau Freddo dan juga Clay Mokokok ini berusaha sekuat tenaga dan Veteran Ice Strike akan memukul mundur semuanya dan GFM Arrow mendapatkan game yang pertama base tak bisa diselamatkan yes game yang pertama untuk GFM dan bisa dibilang untuk kali ini GFM bener-bener lagi kuat-kuatnya siapa unyil? Clay